Warga yang bermukim di kawasan Simpang 3, Jalan Rumah Potong Hewan, RPH, mendadak heboh, Kamis, tanggal 29 Juli 2021. Pasalnya, sebuah truk bermuatan pupuk diduga mengalami remblong dan menghantam tiga tempat usaha. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, di mana truk bermuatan pupuk hendak belok memasuki Jalan RPH menuju ke Jalan Yosudarso. Karena mobil tidak dapat direm, alhasil menabrak tiga rumah toko, ruko, dan satu unit becak serta dua tiang telpon. Pasca kejadian, para pekerja terlihat memindahkan pupuk dari muatan truk yang mengalami kecelakaan tunggal ke truk lainnya. Hingga kini, proses evakuasi masih berlangsung dan warga setempat terlihat masih memadati lokasi. Belum diketahui identitas supir truk tersebut, namun truk yang bernomor polisi BK8622 terlihat dalam keadaan ringsek ke depan toko jog sepeda motor.